Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Kami senang sekali bisa hadir kembali dan kami terbeban dengan sukacita, kami rindu untuk setiap saat bisa berbagi. Karena berbagi dalam hal kebenaran, berbagi dalam hal iman itu sangat penting dan memang Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk terus menjadi saksi baik di Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan Yesus memerintahkan agar supaya kita bisa menyampaikan Injil, bagaimana Injil adalah berita sukacita, berita keselamatan untuk bisa didengar sebanyak mungkin manusia, karena Tuhan sangat baik, Dia mengasih siapapun Anda, Dia tidak ingin satupun manusia binasa, tapi Dia ingin semua manusia bisa diselamatkan. Nah, Puji Tuhan, saya berdoa supaya tayangan-tayangan yang kami bagikan bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan bisa membuka wawasan, membuka pencerahan, membuka pengertian, dan juga sekaligus menyadarkan kita tentang siapa Tuhan yang benar dan yang Tuhan yang mengasih kehidupan kita. Dan pada kesempatan ini kita kembali akan mendengarkan dari narasumber, bagaimana Tuhan Yesus yang menyatakan diri kepada narasumber, yang tadinya adalah seorang antikris, bahkan narasumber mempunyai latar belakang yang sangat baik di dalam didikan imannya, iman yang sebelumnya. Bahkan orang tua daripada narasumber adalah seorang haji, baik dari papa maupun dari mama, itu adalah keduanya sebagai haji. Tetapi bagaimana ceritanya sampai narasumber bisa memilih ikut Tuhan Yesus? Nah, kita akan dengarkan kesaksian dari narasumber, karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang pertama dia berkuasa, yang kedua dia maha baik, dan itulah yang ditunjukkan kepada banyak orang, sehingga dari orang yang tidak mengenal kuasa Tuhan Yesus, bisa dijama, bisa dipulihkan, diubahkan, karena Tuhan Yesus memang terbukti bahwa dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan juga dia adalah Tuhan yang maha kasih, dia mengasih siapapun dari latar belakang apapun. Ya, Tuhan Yesus itu memang Tuhan, dan dia bukan sekelas manusia. Kalau dia sekelas manusia, maka dia akan memilih-milih orang-orang yang akan diselamatkan. Tetapi dia adalah Tuhan yang menciptakan semua manusia, dia menjadikan semua bangsa, dan dia cinta siapapun. Baik dompet tebal, dompet tipis, dompet kosong, dompet robek, bahkan yang tidak punya dompet pun disayang Tuhan. Karena dia mengasih semua manusia, oleh sebab itu dia ingin supaya semua manusia bisa pulang ke surga. Nah, Bapak Ibu ini penting sekali buat kita semua, dan lewat tayangan-tayangan yang kami hadirkan. Sekali lagi kami berharap itu memberkati, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, kita sambut narasumber kita Ibu Ana. Selamat malam Ibu Ana. Selamat malam. Shalom. Shalom. Apa kabar Ibu? Baik, Bapak. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ibu ceria banget, karena dipenuhi dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dan begitulah orang yang mengalami kasih Tuhan Yesus di dalam hidupnya, dan inilah bagaimana Ibu Ana ingin berbagi kepada kita semua supaya kita bisa dikuatkan terhadap iman kita dan juga bisa dicerahkan terhadap orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Oke Ibu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Ana, dimulai dari latar belakang dulu ya, Bu. Silakan Ibu Ana. Ya, latar belakang dari keluarga muslim. Semuanya, semua muslim, haji-haji semua. Saya dari Jawa Tengah, Jepara, khususnya sangat fanatik sekali ya, kalau dengan latar belakang pendidikan, semua dari muslim, dari SD, SMP, SMA, itu dari muslim. Jadi ayah saya haji, mama saya haji juga. Jadi kita tiap hari sembayang lima kali sehari ya, itu di luar lagi ada sembayang lagi namanya sholat duha, ada lagi yang sholat malam, sholat tahajud, dimana itu ya apa namanya, lebih ke sekitar jam 12 ya, tengah malam kayak gitu. Jadi sekolah kita juga pakai hijab ya, pakai hijab, dulu kan hijabnya segitiga. Tapi ayah saya tuh nggak terlalu apa ya, harus pakai kayak gitu karena orang NU ya, termasuk orang NU dan kita ada kebiasaan juga sama, seperti kebaktian kayak gitu, tapi untuk orang muslim pengajian ya, pengajian juga didirikan oleh bapak saya juga kebetulan. kayak gitu. Nah, jadi latar belakang saya backgroundnya, kalau sekolah, saya SMA ya, SMP, SMA itu aja, saya masih, kalau dari sholat subuh, selesai makan, sholat duha lagi, sholat duha lagi tuh saya masih pegang apa ya, kalau orang Jawa bilang wiriddan, wiriddan tuh baca tasbih. jadi satu tasbih tuh adakah seperti kalung ya, kalungnya ada manik-maniknya itu 99 nama Tuhan, nama yang terbaik dari Tuhan, Allah ya, jadi kayak gitu. jadi saya bisa baca sampai ribuan ya, bisa duduk ada ruangan saya khusus untuk berdoa sendiri, meskipun saya anak nomor dua itu ada ruangan tidur sendiri, ruang itu berdoa sendiri, jadi apa namanya, dikhususkan kebetulan. Karena bapak saya ya punya rumah, banyak waktu itu ya, jadi sendiri-sendiri, jadi begitu. jadi latar belakang, bapak mama saya, muslim, kalau mama saya itu muslim, tapi muslim kejawen, kalau bapak saya muslim, muslim tok-tok, tapi dia masih apa, berpikiran terbuka open-minded, kayak gitu, open-minded, kayak gitu. Jadi orang Jawa, tapi pikirannya terbuka banget, tentang apa, modernisasi, dan bapak saya juga pernah, ya sering bawa pulang dari luar negeri, kayaknya buku-buku tentang Yesus. Saya lihat itu waktu kecil itu bukunya, aku nggak ngerti itu Yesus nggak ngerti, karena aku lihatnya cuma gambar-gambarnya itu, magazine-nya itu, gambarnya itu Tuhan Yesus diangkat, terus ada malaikat-malaikatnya, terus ada lagi, apa namanya, orang berkumpul di bawahnya Yesus waktu pengangkatan, kayak gitu. Jadi, saya belajar di muslim itu, apa namanya, belajar ngaji, belajar berkumpul, bagaimana, apa namanya, berorganisasi, kemudian, belajar, tawhid, taurot, terus fikih, terus, apa ya, fikih, terus belajar sejarah muslim juga, jadi, apa namanya, memang agak berat, karena, itu, dari bahasa Arab ya, kita harus tahu, transliternya, atau terjemahannya, di bahasa Indonesia, itu pun kalau ada, kalau nggak ada juga harus belajar, jadi, jadi agak ribet juga, kalau kita nih, anak-anak masih muda gitu, kalau nggak terlalu hafal, nggak bisa ngerti juga, jadi, tiap hari saya, kalau sholat utama itu, berdoa, itu lima waktu, tapi selesai, ada namanya, yang namanya, namanya, memakai tasbih, tasbih itu 99, nama Tuhan, jadi, ada kata, nama Tuhan, yang harus dibaca mungkin, 121 kali, ada yang dibaca harus seribu kali, dan itu pun harus tuntas, kadang nggak sampai tuntas pun, saya, pakai mobil, dijemput pun, sampai turun mobil, harus selesaikan itu, jadi, memang ada kemarahan, yang sangat berat, ya, dari, apa, keluarga mungkin ya, karena, berpaling, kayak gitu, mencintai Tuhan yang lain, karena sama aja di, Kristen juga, di Muslim, tidak ada ala lain, selain diriku, nah itu, seperti itu, jadi latar belakang, mikron saya, keluarga yang Muslim, yang sangat taat, jadi kakak saya, ini sekarang haji, kayak gitu, adik saya, masih memeluk Islam juga, kayak gitu, jadi, latar belakangnya, kita nih, sekolah Muslim, jadi belajar, belajarnya, Fiki, Alkitab, dan Fiki, Tauhid, tapi juga ada, mempelajari, namanya, Isa, Nabi Isa, itu ya, Yesus itu, mempelajari, ada kitab yang terakhir, yaitu kitab, Injil, ada juga itu, sempat aku baca, kayak gitu, jadi, background itu, kenapa, terus ada beberapa, background lagi, saya itu kan menikah dulu, menikah sama, orang Papua, yang Kristen, jadi kayak gitu, tapi, ya, karena kita itu, berbeda agama, dia, pergi ke gereja, saya berdoa di rumah, jadi, si Barat, kayak perahu, itu, kakinya di sebelah, sama di sebelah, itu, kejadian bertahun-tahun, jadi kayak gitu, sampai saya, kembali ke Papua, kembali ke Papua, tahun 2000-an lah, ya, tahun 2000-an itu, kembali ke Papua, dimana masa-masa itu, Papua itu, nggak seperti sekarang, masih gelap, jamannya, Presiden, Abdul Rahman Wahid, sama wakilnya, Ibu Megawati, Papua itu gelap, nggak, nggak, nggak seperti, kota-kota lain, kayak gitu, jadi, toko aja, cuma sedikit aja, kita aja, kerja, kita aja, masuk hutan, keluar hutan, kayak gitu, kenapa saya, berpindah ke Kristen, saya itu kan, tidak tahu baca Alkitab, saya tidak pernah mau, mengerti Alkitab, kebaratnya, kalau orang dengar, Azan, orang Kristen, dengar Azan, nggak suka, saya kalau dengar, orang nyanyi di gereja, saya nggak mau, telinga saya, saya tutup semua, saya kayak, kepalaku sakit, seperti begitu, tidak mau dengar, tidak mau dengar, apa namanya, berbeda itu ya, keyakinan, kayak gitu, tapi suami saya, sering bawa saya ke gereja, suruh, pegang Alkitab, aku nggak mau, jadi aku duduk di belakang, Alkitab dibuka, aku nggak mau baca, cuma lihat aja, dengar aja dari belakang, nggak mau, karena dipaksa pun, nggak mau, akhirnya dibiarin juga, kayak gitu, akhirnya suatu saat, jadi kebencian, di dalam keluarga mereka, nggak tahu itu, mereka bukannya welcome saya, sebagai anak matu, tapi kebencian, dengan segala cara mereka, buat, permasalahan yang bersinggungan dengan saya, kayak gitu, sampai saya pernah jatuh sakit, juga nggak diurus, apa semua, nggak diurus, mereka juga suka mengancam, suka, berkata-kata, menganiaya secara fisikis, fisikis, dan saya itu mendengar sendiri, mendengar, ya mendengar sendiri, suatu saat, saya itu, orang semua pergi ke gereja, orang semua, kadang lebaran, orang pada lebaran, aku nggak namanya lebaran, nggak namanya natalan, karena aku nggak pernah dapat, tegian natal, saya bilang, suatu saat, saya bilang, kenapa mereka selalu menjahatin saya, pertua saya, berbuat jahat terus-terus, selalu apa yang saya bikin, selalu dipersalahkan, tiap hari, nggak malam, pagi, sedangkan orang tua saya saja, menerima anaknya, yang dengan kekurangan, tidak punya, to family, tapi apa yang terjadi, mereka sangat terbalik sekali, jadi ada beberapa, keluarga Papua, kalau dapat anak perempuan, orang Indonesia, rambut lurus, mereka bersuka cita, mungkin bisa kekuliahkan, sekolahkan, baik, tapi di keluarga ini, kebalik, saya diancam, dianiaya, apalagi punya anak perempuan saja, tidak punya anak lagi, nah itu jadi, masalah besar, yang di dalam keluarga mereka, jadi, kenapa, berpindah ke Kristen, karena masalah di dalam keluarga ini, sudah sangat terlalu berat, memfitnah adik-adiknya, suka memfitnah, semua-semuanya, jadi, saya dibiarin, saya sempat dikasih pakai, baju cumpang camping, padahal saya di keluarga, dari keluarga kaya, kalau papa-mama saya, lihat saya pakai baju, kayak gitu, dengan, dianggap seperti itu, memang, mungkin semua orang tua, bilang pulang, pulang, lama kan, nggak pulang, pulang ke Jawa, kayak gitu, tapi yang terjadi, saya tantang, itu, mereka, ini kakak iparku, ini majelis, katanya, majelis itu, seharusnya, berbuat baik ya, pada sesama, pergi ibadah, tiap hari pegang alkitab, pergi ke gereja, apa yang terjadi, tak satu pun, tak satu lembar pun, menyatakan, kamu mau ikut kristinisasi, atau apapun, tidak ada orang lain, yang dilayani, tapi saya tidak, ini, saya tidak, tidak, perlu tahu, mereka mau kasih saya, atau tidak kasih saya, saya cari itu, Tuhan Yesus sendiri, saya tantang itu, Tuhan Yesus, yang berdiri di atas, gereja Bethlehem, di, RSUD, Dok 2, Jayapura, saya tantang, kenapa, saya mau cari tahu itu, Tuhan, Tuhannya yang mereka sesembah itu, Tuhannya baik apa enggak sih, saya cari sendiri, saya daftar sendiri, saya belajar alkitab sendiri, saya enggak perlu namanya, baju baptis, dikasih uang sama mereka, saya, sekolah salon juga, tapi karena aku enggak punya salon, di Jayapura, makan aja, diskriminasikan sekali, sama mertua saya, sampai, selesai, kuliah, bukan kuliah ya, pendalaman alkitab, atau bedah alkitab itu selesai, sampai kateksasi saja, menjelang kateksasi saja itu, saya aja enggak pernah dikasih uang, untuk beli baju, baju putih, jadi terpaksa saya beli kain sendiri, dari hasil gunting rambut, dari rumah ke rumah, terus, rembat rambut orang, ke rumah ke rumah, jadi saya kumpulin uangnya, buat beli baju, beli bantal, sampai beli renda-renda, yang itu di pinggir itu, enggak bentuknya anggur-anggur itu, aku yang jahit semua, keluarga kaiparku itu, pejabat, di RS Udiduk 2, tapi enggak bisa memberikan, apa-apa, apa-apa sama aku, aku aja belajar alkitab, tidur aja itu, aku tidur aja di, atas septic tank, yang ditutup sama semen, aku tidur di situ bertahun-tahun, belajar alkitab itu, aku enggak sadar, kalau aku tidur di atas, septic tank, sampai suatu saat, aku selesai dibaptis itu, Tuhan, bukakan pintu, rezeki untuk suami saya, untuk mendapatkan, jabatan, itu baru saya bisa keluar, dari rumahnya, mertua saya, kayak gitu, jadi waktu, saya dibaptis itu, kayak rezekinya itu, pada berjatuh, langsung, tapi aku enggak pegang uang, orang, orang dibaptis kan, harusnya aku dikasih uang, persembah, ini nih hadiahnya, kamu udah selesai, baptisan apa, aku enggak terima apapun, enggak terima apapun, yang diambil ini semua, sama mereka semua, jadi mereka tuh, berbuatnya, keterlaluan ya, menurut saya itu, jadi apa, waktu selesai dibaptis itu, kan harus nyanyi satu lagu, lagu yang aku bisa, cuman itu, aku mau ikut Yesus, jadi, di memori ku, cuman itu doang, enggak ada lagu lain, jadi, aku, seperti lagu, aku mau ikut Yesus itu, meskipun saya susah, itu yang terjadi, saat ini, meskipun saya susah, tetap ikut Yesus, saya bilang begitu, jadi sampai keluarga saya, bilang, memang jadi suatu tantangan, karena, saya berpisah dengan suami saya, itu saya tinggalkan, suami saya lima rumah, lima mobil, saya enggak dapat apa-apa, saya berjalan dengan glory, kenapa saya pisah, karena suami saya kecatol, orang waktu, reunian, dengan teman SMA, yang lebih tua daripada saya, dan saya bilang sama suami saya, kamu harus memilih, di antara kita, jadi saya tinggal di Jakarta, dengan anak saya, selesaikan SMA-nya di sini, dan saya juga, berjuang, sendiri, kerja apapun, tetap masih di gereja, dari gereja ke gereja, dari menara doa, ke menara doa lainnya, selalu mantan suami saya bilang, kamu akan mati di Jakarta, tapi Tuhan bilang, sampai detik ini, saya tidak mati, saya sehat, saya bersyukur sama Tuhan, masih bisa worship sama Tuhan, luar biasa banget, bagi saya itu, harta bukan ukuran dari semuanya, justru yang pegang harta, akan kesusahan sendiri, bagaimana menjaga hartanya, jangan dijarah, jangan sampai hilang, jadi aku berjalan di sini, tanpa apapun, hanya berjalan dengan Tuhan, tantangan, keluarga saya itu, di Jepara itu kan, pengusaha mebel semua, haji semua, jadi cuma bilang gini, daripada kamu susah, jadi janda, sudah masuk Kristen, tidak punya, kamu kembali sudah ke Muslim, aku kasih rumah, kasih mobil, itu karena kamu, tidak berdoa di Muslim, jadi kamu begitu, saya bilang enggak, saya bilang masing-masinglah, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, jadi saya bilang apa, Tuhanku kaya, barang apa yang kita tinggalkan, Tuhan akan ganti baru, muzizat akan datang, seperti yang dikatakan di firman, ya dan amin, keturunan Israel akan bermegah, dan itu memang terjadi, bermegahnya apa, aku sudah enggak ngurusin anakku, untuk membiayain sekolah, dapat biasiswa, biasiswa full scholarship, untuk ke luar negeri, tanpa uang sepeser pun aku bayar, jadi itu sudah memperingan saya, meskipun dulu di Papua itu, aku pelayanan kecil-kecil, bantu pendeta, mungkin cari orang yang sakit, cari orang apa, aku enggak menyadari, kalau itu akan menjadi, kedepannya itu, waktu aku di Jakarta, aku baru sadar, itu karunia penjala manusia, dan memang orang lapangan, lebih berat daripada orang yang, memproses domba, karena orang lapangan, harus menarik domba-domba, yang hilang, dimana domba-domba itu, sudah enggak percaya, sama Yesus, kita restorasi, kita kembalikan lagi, percayaannya, ini loh Yesus, kadang saya bilang gini, saya ini orang Muslim, percaya Yesus, kamu enggak percaya Yesus, kamu lahir dari, dari anak Yesus, yang dibaptis oleh Yesus, pasti akan dikembalikan, apa yang hilang, karena di saat-saat ini, memang banyak tantangan, tantangannya untuk menjadi orang, orang Muslim, orang Muslim yang masuk Kristen, yaitu tantangan, kita harus berhasil di depan mereka, tapi kita juga harus pertama, berhasil di mana, ini loh firman ini, bisa kita, lepasan orang Muslim, yang sakit, mungkin diteluh, karena dukun, karena apa, bertahun-tahun, tidak bisa, dipegang, orang tidak mau datang, melihat dia, ya kita harus datang, layani, doakan, dan ternyata, lagu-lagunya Tuhan Yesus, yang kecil-kecil aja, yang lagu Indonesia aja, itu saja, setan aja, takut, jadi, dari, dari power dari firman Tuhan, itu seperti, pedang, pedang yang tajam, dan ada muatan, dan ada isi, dan bagi saya, lebih mempermudah, karena, Tuhan bilang, aku akan, mengajar berbangsa-bangsa, jadi, berbeda Alkitab, tapi, sama makna, jadi, powernya itu, ada, ternyata, dan itu, kita jalani, sebagai orang, yang percaya, buktikan, tanpa uang, Tuhan masih bisa, membantu kita, menolong kita, anak-anak kita, untuk ditolong, mendapatkan biasa, itu sudah luar biasa, tantangan, tantangan, sebagai janda musli, janda musli, yang masuk Kristen, dihina, dianiaya, perkataan, tetapi, apa, Tuhan, bangkitan kita, dari firman-firman itu, iya dan amin, Tuhan gak bohong, itu, dan sampai detik ini, saya masih dipihara Tuhan, dengan kesehatan yang ada, masih tegak berdiri, dan tidak mati, itu adalah amazing, memang tantangannya berbeda, dulu di Papua, dengan segala keberadaan saya, saya bisa menolong orang, membantu orang-orang Papua itu, bisa saja saya tidur, di rumah distrik, bisa saja saya datang, ke rumah orang muslim, yang sakit, istrinya juga gak tahu, saya bisa datang, ke rumah itu, atau ke orang-orang yang, apa namanya, sudah bimbang, dan ragu, untuk melayani Tuhan, sampai, saya sudah datang, ke depan pintu, seharusnya saya bukan, datang ke tempat itu, jadi bisa datang ke tempat itu, dan saya bilang, Tuhan tidak izinkan kau, pergi dari tempat ini, karena kamu akan dipakai Tuhan, untuk melayani, jemaat ini, dan itu memang betul adanya, saya punya omongan itu, jadi restorasi, orang yang, apa, hilang kepercayaan, kepancing oleh iblis itu, semua dikembalikan, kepada tracknya, yang ada yang Tuhan mau, jadi kalau di Jakarta ini, banyak kita layani, anak-anak Afrika, yang tidak, punya makanan, minuman, mereka ketakutan, itu kita, saya bantu, dengan uang sendiri, jadi, saya pelayanan itu, tidak pakai, uang gereja, uang pribadi, uang kecil-kecil saya, yang saya dapat, mungkin dari, sulam alis, dari, apa, mungkin, keuntungan, bisnis makanan, kecil-kecil, atau apapun itu, ada uang saya, saya berikan kepada mereka, dengan setulis ikhlas, jadi mereka selalu, bilang, kamu orang baik, tidak saya, itu hanya media, yang dipakai Tuhan, untuk merestorasi mereka, untuk kembali, ke jalan Tuhan, dimana, mereka yang hilang, itu tempat yang mereka, sembunyi pun, saya bisa, mencari mereka, tempat yang, ditahan, dengan banyak security pun, Tuhan, bisa terobos, kadang, teman-temanku, tidak tahu, aku punya pelayanan, seperti itu, tapi Tuhan, pernah janji, waktu di Papua, nanti akan ada, pelayanan internasional, tapi, kita di dalam mobil, itu tidak ada, namanya, yang bisa, ngomong bahasa Inggris, jadi, waktu pertama, saya datang, ke Jakarta itu, saya tidak tahu, cara meng-grab, saya tidak tahu, cara meng-grab, handphone Android, tidak tahu, sampai suatu saat, evangelis itu, ada bilang, datanglah ke Moe, Tuhan yang suruh, Pak, saya tidak tahu meng-grab, gimana caranya, nanti suruh orang, bantu, orderin grab, suruh datang ke, ke Moe, dan saya dijamu, kenapa, kita tiga orang, dengan ibu pendeta, satu kok dijamu, evangelis bilang, Tuhan Yesus, yang suruh, menjamu, dipesanlah makanan itu, pada kita, tiga orang, sampai satu juta, itu pun masih, dikasih, amplop yang berisi, uang, satu juta, dan ditutup semua, dibungkus kertas kuning, dan evangelis bilang, ini bukan uang saya, ini dari Yesus, memberkati kamu, saya dulu, pelayanan, kecil-kecilku, di Papua, itu pakai uangku sendiri, uang salon, itu saya kumpulkan, tiap minggu, saya bisa memberkati, janda-janda, masih pun dari, orang Katolik pun, enggak masalah, orang Muslim pun, juga enggak masalah, bagi saya, no problem, di mana pelayanan, kecil-kecilku, itu setia, jadi, memberikan makanan, makanan, kalau dia di, Rabu, eh, Rabu, atau selesai, kita tutup salon, hanya untuk, pelayanan, jadi kita pesan, dari orang Muslim, orang Kristen, makanan, kita buka, salon ditutup, hanya untuk, layanan, kayak gitu, jadi kita berdoa, disitu, dan salon saya, tidak ada namanya, gambar orang potong rambut, ada, yang ada, hanya gambarnya Tuhan Yesus, sampai, orang bingung, kalau mau masuk rumah saya, mau curi, curi apa, silahkan mau lihat, yang ada gambarnya Yesus, jadi salon saya, tidak ada pelang, tapi, lumayan laris, dan saya bisa menopang, orang, membantu orang, kesusahan, dan saya masih bisa, pelihara anak-anak Muslim, itu di, rumah saya, bisa memberkati lah, jadi kalau di, sekarang aku di Jakarta, memang pure saya, pelayanan, tidak pakai embel-embel apa, hanya, diri saya saja, dan Tuhan, kayak gitu, saya belum pernah, mengajak teman, untuk join, di dalam pelayanan, pelayananku, karena, takutnya, tidak cocok, dengan pelayananku, karena ada beberapa, pelayananku, yang untuk anak-anak, Afrika, yang hilang, hingga ada uang, sudah kehabisan uang, dan lapar, itu pun kita harus, memberikan, segera, sesegera mungkin, jadi, tantangannya, tantangan di sini, tidak ada, aku tidak ada pakai motor, motorku hilang, yang dihilangkan orang, jadi aku, kalau ada uang, ya aku suruhkan, tukang gojek, tukang gojek, aku berkati lagi, kayak gitu, sampai uangku, habis diatain, yaudah, kayak gitu, jadi, apa, aku berserah diri, sama Tuhan, detik ini, masih diberi anugerah, hidup, kepercayaan, sama Tuhan, untuk melakukan, pelayanan-pelayanan, kecil-kecilku, mungkin, sekarang ini, banyak aku temui, orang-orang, pemulung, kayak gitu, banyak orang muslim, yang masuk Kristen, yang perlu dikuatkan, karena ketakutannya, karena mungkin, kelihatan orang-orang Kristen, udah pada kaya, orang-orang, udah mampu semua, sedang dia sendiri, masih perlu, bimbingan, dan itu, tidak, menurut saya, tidak, terdukung oleh, pimpinan, pimpinan, atau, leadernya, dari grupnya itu, konselnya itu, atau membiarkannya, itu, kadang kita, harus merangkul mereka, kemudian, anak-anak yang depresi, bipolar, yang meninggal, karena mamanya, meninggal, dan merasa, mempersalahkan, kenapa, mama meninggal, sampai gak keluar rumah, mungkin dalam setahun kali, nah, itu kita, dekatin, kita, konselering, ternyata, banyak benturan, sebenarnya, anaknya baik, jadi, bisa, di restorasi kembali, kepada Tuhan, meskipun, gimana dia, cocoknya gereja, mana kita akan antar, begitu, kemudian, posisat, posisat yang saya alami, dalam pendalaman Alkitab, waktu di Papua, saya gak melihat apa-apa, misalnya, melihat pendeta, pendeta yang berkarunia, di Papua, memang, luar biasa ya, pelayanannya, 100%, untuk, domba-dombanya, itu, kalau, hujan pun, dalam pelayanan, sampai aku lihat, Alkitab dilempar, hujan berhenti, aku disuruh naik mimbar, aku gak tahu, caranya naik mimbar, karena aku orang muslim, yang masuk, Kristen, aku kan juga ketakutan, nah gimana, nanti aku kuat bahkan kamu, secara muslim, karena kita juga dididik, berpidato secara muslim, nah itu, di Kristen enggak, jadi aku juga rasa ketakutan, tapi, hamba-hamba Tuhan, banyak, menguatkan, tidak, Tuhan cari kamu, untuk, untuk apa, nanti saya, salah berkotba, enggak, Tuhan cari kamu, anjing, Tuhan cari kamu ini, yang ada maksudnya, sekarang ini, jadi kita dipakai Tuhan, untuk berdoa, berdoa, saya tidak berdoa, Tuhan akan, aku suruh orang, nanti saya rat lagi, duduk berdoa, pagi, malam, berdoa, jadi kayak gitu, walaupun sakit, duduk berdoa, jadi kayak gitu, seperti Tuhan sudah, apa, eh, duduk berdoa, sampai ada orang, aku enggak kenal, bisa tahu juga, tolong doain saya, saya bisa apa, dalam, saya bilang, ada yang tanya, juga kayak gitu, tapi ya, enggak apa-apa, kita coba berdoa, dan ada juga yang bilang, ini saya pusing, saya minta didoain, sampai dulu ya, saya berdoa, dulu nyanyi, dulu penyembahan dulu, ternyata dia, ke kerasukan, dan, puji Tuhan, di dalam kerasukannya, orang Bali itu, di sebelah saya, yang terjadi, saya sudah bingung, ini gimana Tuhan, enggak ada senior saya, gimana caranya, untuk menghentikan orang ini, hanya di dalam nama, and the name of Jesus Christ, orang itu rubuh, hanya dengan membaca, Yesaya 45, dalam tiap hari, itu, betul-betul, Tuhan akan pakai engkau, dan itu mempertajam, mempertajam, pedangmu, untuk peperangan, kamu enggak pakai alat, kamu enggak pakai tongkat otoritas, kamu enggak pakai apa-apa, cuma kamu pakai iman, iman kecilmu, itu akan, sebiji sesawi, bisa memindahkan gunung, dan ini aneh ya, orang kesurupan layak saja, bisa rubuh depan saya, meskipun teman-teman saya, tidak mengakuinya, tapi bagi saya, saya mengakui, firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu, alive, firman Tuhan itu, fire, membakar, dimana setan-setan itu, akan dibakar, dan diikat, dan Tuhan juga, aku heran, dulu manusia, bisa bercakap-cakap, dengan Adam itu, langsung tanpa pembatas, tapi sekarang, bicara dengan, Adam saja, kita harus perlu malaikat lagi, untuk menolong kita, untuk membantu kita, jadi Tuhan itu, sungguh luar biasa, jadi, aku percaya, pohon kehidupan, yang dikelilingnya, ada lidah api, itu seperti pedang, yang menyala-nyala, itu adalah firman, jadi apabila kita baca firman, tiap hari, tiap hari, yang kita gak ngerti, saya, ya saya 45, tiap hari pertama, saya gak ngerti, maksudnya apa, kedua gak ngerti, aku baca nih, baca, baca terus-terus, sampai 45 hari, dan penyembahan, yang sangat, sungguh-sungguh, sama Tuhan, itu dihargai Tuhan, luar biasa, Tuhan akan pakai, engkau, siapapun engkau, meskipun engkau, sudah tidak, ada artinya, bukan pejabat VIP, di Papua, bukan apapun, tidak bawa harta, tidak bawa apapun, tidak bawa al kita, tapi firman itu hidup, di dalam diri kita, itu yang menjadikan nama, itu muzizat, yang saya alami, jadi, hampir sekarang, tiap hari yang terjadi, ya, ada aja orang datang, dengan masalah, atau saya yang, datang ke mereka, tapi masalah mereka, kita selesaikan, dan selesai, kadang saya juga kecewa, ada orang ambat Tuhan, tidak selesaikan masalahnya, ditinggal ke, aku tolong kamu, tapi aku tolong kamu, ke orang musuh, yang bisitu ditinggal, apakah itu menyelesaikan masalah, tidak, kita harus menolong orang, dombahnya itu, jangan sampai kejebur lagi, tolonglah dia, pelan-pelan sampai 100%, meskipun, uangmu habis, meskipun, bahan makananmu habis, meskipun, apapun, motormu hilang, mobilmu hilang, artamu hilang, pelayanan kepada dombah itu, dombah itu, luar biasa, kita dihargai Tuhan, karena aku percaya, Tuhan bilang apa, Tuhan lebih dulu, melayani kita, jadi kita harus melayani orang, lain juga, kalau aku ini, sudah umur 43 tahun, jadi Tuhan, pakailah aku, untuk melayani engkau, tidak di dalam gereja pun, tidak apa-apa, di luar pun, tidak apa-apa, kasihlah senyuman, pada orang-orang, yang teraniaya, dan tertindas, jadi memang, aku, sekarang masih dalam pergumulan, pelayanan aku, memang butuh, sekali, apa namanya, bantuan untuk, apa namanya, mobilitas, pelayanan, karena, kebanyakan orang, yang ketemu sama aku, itu orang lapar, orang gak punya uang, bukan berarti, gak punya uang, mereka maunya, bentuknya makanan, kayak gitu, jadi makanan itu, versinya beda-beda, kalau versi Indonesia, ya mungkin makanan Indonesia, yang versi Afrika, ya kita belikan makanan, yang sesuai mereka punya makanan, meskipun mahal, tapi Tuhan provide, Tuhan bisa fasilitasi, teman saya aja, sampai geleng-geleng, saya bilang, tolong belikan ini, 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 gojek pun saya bilang, saya kasih uang kamu lebih, tolong kirimkan ke sana, apa yang tidak mungkin, bagi Tuhan, saya ini pelayanan, di Papua hutan ke hutan, orang muslim banyak, aku tidur, tahu-tahu Tuhan bisa, suruh datang aku, ke rumah ibu satu, yang tidak punya uang, anaknya tabrakan, bisa memberikan, apa yang dia mau, janda-janda, yang bukan aku, seiman pun saya, kalau memang saya, perlu bantu, dan aku lihat, di rumahnya memerlukan, anakku, lihat, banyak janda-janda, siapa sih, yang mau jadi janda, gak ada di dunia ini, tapi aku layani, janda-janda itu, karena gak punya, saya kalau puasa, saksian saya, kalau puasa, gak ada makanannya, minuman, saya kenceng loh, saya kasihan juga, kalau orang muslim itu, buka puasa, sahur, kayak gitu, tapi ini kok gak ada apa-apa, saya lihat begini rumahnya, gak ada makanan, rice cookernya, nunggu anaknya selesai, jadi apa yang mereka perlukan, aku lengkapi, mau kompor, mau televisi, butuh handphone, untuk pelayanan, uangku semua, aku kasih untuk, dia, gak apa-apa, gak penting, gak penting, aku istri pejabat, beli barang-barang branded, buat apa, baik aku kasih pakai, untuk orang-orang yang, membutuhkan, janda-janda yang, tidak punya, uang untuk modal, usaha nasi kuning, di Papua, datang pinjam uang, saya bilang, aduh kasihan sekali, janda, gak punya uang, mau usaha, mau hidupin anaknya gimana, sudah suaminya meninggal, ya priasan, kita kasih jual, kasih uangnya ke, supaya mereka bisa hidup, dan jadikan, jangan jadikan beban, hidup mereka, seperti itu, jadi kalau aku saat ini, aku berterima kasih sama Tuhan, anakku udah dikasih, dia siswa, ya sisa hidupku ini, hanya mengabdi, untuk melayani, anak-anak yang, ya anak-anak yang tersesat, di restorasi kembali, meskipun itu, ya ya dari uang-uang kecilku itu, aku kumpul-kumpul, bisa, melayani mereka, dan musisat, orang-orang yang aku, melayani sudah, apa namanya, melakukan pelepasan, mereka bilang, sangat, senang sekali, pelayanannya, karena apa, saya bilang apa, ya itu, musisatnya, karunia Tuhan, dari Jesaya 45, itu saja, bisa membebaskannya kamu, walaupun aku ini, orang biasa, yang tidak punya karunia, tapi Tuhan, bisa tambahkan karunia, seperti itu, itu adalah, suatu hal yang amazing, karena aku dari muslim, masuk Kristen, Al-Quran aku, gak pernah namanya, sampai kayak gitu, aku baca, Al-Quran sampai capek, sampai itu, gak pernah kayak gitu, sembahyang sampai capek, capek juga gak pernah kayak gitu, jadi membebaskan, jadi membebaskan satu jiwa saja, itu sudah, luar biasa, dan aku butuh juga rumah, untuk ministriku, kalau bisa ada, itu memang, impianku, karena orang-orang, yang dilayani kayak gitu, sebenarnya mereka itu, orang gak punya, lapar, gak mungkin, selesai pelepasan, langsung dilepas, selalu jalan sendiri, pulang sendiri, mereka lapar, tinggal di mana, gak bisa dong, mereka gak punya apa-apa, hanya baju di badan, mereka hanya, butuh, makanan, teh anget, aja itu, mereka terima kasih, karena gak punya uang, jadi kayak gitu, jadi, dengan kerendahan hati, Tuhan memberikan, muzizat, luar biasa, karena, ada beberapa, teman yang punya, karunia, pembebasan, perang, juga, itu, gak bisa jalan, kalau gak ada, menjalan manusia, karena kita orang lapangan, dan itu memang, luar biasa, dari Yobi Gumasak aja, orang bisa, datang, itu sudah menjalan manusia, satu-satu, jadi, merestorasi, hati, jiwa, manusia yang, hatinya remuk, dan tawar hati sama Tuhan, bisa kembali ke Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa, meskipun butuh effort, butuh kepercayaan, orang-orang ini kembali ke Tuhan, dan jangan, kalau sudah masuk ke dalam gereja, saya selalu berpesan, jangan biarkan domba-domba itu hilang, domba itu harus diproses, ditegakkan, dimana mereka bisa kuat berdiri, nih, anak-anak Yesus ini, kuat dan berhasil, jangan belum kuat, kamu lepas, itu sangat berbahaya, mereka akan mengalami namanya, apa namanya, kesedihan yang, luar biasa, itu yang bisa mengakibatkan, saya termasuk ke kalbu mereka, dan nanti, melepaskannya, susah sekali, merestorasinya, jadi, itu musizat, yang saya terima dari Tuhan, musizat, apa namanya, musizat, penjalan manusia, saya juga bingung, yang saya jala ini, bukan, orang Indonesia aja, orang Afrika ada, orang luar negeri juga ada, jadi, merestorasi kembali, apa yang mereka tidak percaya, Tuhan di, tahun-tahun ini, Tuhan, kembalikan, itu luar biasa, Tuhan Yesus itu luar biasa, jadi, kalau musizat Tuhan itu, aku banyak alami, waktu di, hutan, aku suka jala manusia itu, orang-orang Papua, yang buta, yang sakit paru, paru-paru ya, sudah hampir pada, mau meninggal ya, sudah, gak bisa bangun dari tempat tidur, tinggal, badan kulit bungkus, tulang aja ya, jadi, hanya dengan 15 menit, kamu minta maaf, sama hamba Tuhan, yang dipercaya Tuhan, 15 menit, minta maaf, sama Yesus Yesus, kembalikan penglihatan, anak kecil masih muda, dikembalikan penglihatan, 15 menit di depan saya, kemudian, anak perempuan, yang sudah mau meninggal ini, tidak jadi meninggal, karena pegang Alkitab, seperti dia pegang itu, mata air, oase, yang hidup, seperti bunga yang merekah, auranya langsung berbeda, jadi, musisa Tuhan itu, aku lihat, banyak itu, pendeta-pendeta, yang kudus, yang dikuduskan Tuhan, dan tak dan setia, sama Tuhan, itu, sebelum mereka lewat, roh kudus sudah lewat dulu, bau harumnya, parfum ini, gak ada di hutan, gak ada yang jualan parfum, yang ada itu, apa namanya, parfum biasa saja, tapi kan gak ada di hutan, bunga mawar, bunga melati gak ada, tapi kenapa, bau harum itu lewat duluan, aku tanya pendeta, mau di Mangare, bapak, itu sebelum bapak lewat, itu ada parfum, bau wangi, tapi harumnya, melebihi parfum, dunia gak ada, aku bilang gitu, yaitu roh kudus, jadi, holy spirit, roh kudus itu, amazing, luar biasa, sebelum pelayanan, dia udah jalan duluan, dan orang berkotbah pun, di atas mimbar, yang jelek saja, itu energinya, besar adanya, ya dan amin, bagi pendeta-pendeta, yang kudus, yang taat dan setia, kepada Yesus, auranya, sangat besar, powernya, belum sampai, sentuh mimbarnya saja, itu sudah powernya besar, saya bisa saja, mundur-mundur, sampai teman saya bilang, kenapa mundur-mundur, ya itu, apa namanya, energinya besar sekali, gak bisa, gak bisa, mundur itu, tenaganya besar, karena pendeta, selalu berkotbah, dengan firman-firman, powernya besar, begitu, dan saya percaya, Tuhan, pertemukan saya, karena pelayanan itu, karena pendeta, mau dimengarir, waktu datang, saya lagi tidur, itu suami saya, selalu dibilang, lepaskan saya, karena Tuhan, akan bawa, mantan suami saya, gak pernah boleh, tapi, memang, Tuhan, bahwa pendeta-pendeta, berkarnia itu, tunjukkan di hadapan saya, mobil yang tidak ada, bensin pun, ditutup dengan tisu saja, bisa berjalan, dari pedalaman, sampai Jayapura, 12 jam, in the name of Jesus, mobil berjalan, luar biasa, jadi, emosi jatuhan itu, banyak saya alami, di hutan, di lembah, dimanapun, sampai mutah darah pun, karena saya kecapean, pelayanan pun, Tuhan, bebaskan aku, menjadi manusia baru, dengan airnya, yang didoakan, secara, nama Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang alive, Tuhan yang amazing, itulah Tuhan Yesus, keluarga Tuku, banyak mencemoh, kembali ke muslim, karena kamu sekarang ini, kamu janda, gak punya apa-apa, kamu, jalan begitu saja, aku kasih rumah, aku kasih mobil, saya bilang, janganlah jual, ini glorinya Tuhan, hanya karena, kebendaan, saya bilang, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, jadi, aku selalu nasihat mereka, belajar, menghormati satu, sama lain, berbeda agama, saya juga doain, orang muslim, banyak yang, berhasil, di, dan mereka melihat, dan auranya, Tuhan Yesus, doanya, Kristus itu, auranya itu, 100% clear, kristal murni, air saja itu, bisa bersinar, meskipun kita tarik, ke atas, air biasa, bisa jadi nama, seperti, lampu yang terang, lampu yang terang, dan itu, jadi penyembuh, bagi orang-orang, yang gak punya uang, bukan orang kaya, yang kita layani, orang yang gak punya, dan mereka kan, merasakan, damai sejahtera, sampai nenek-nenek pun, kita pegang, saya mau pulang, ke Yesus, setelah dikasih minum, anaknya gak mau dengar, saya dengar sendiri, diri, jadi itu, musisa Tuhan, yang saya alami, yaitu penjelam manusia, dan saya, berdoa, mampukan saya, menolong mereka, melepaskan mereka, dari belenggu, belenggu setan, belenggu iblis, yang menahan mereka, yang mengikat mereka, dilepaskan, dengan firman Tuhan, jadi, aku berjalan, sama Yesus, meskipun aku menderita, meskipun aku gak punya, apa-apa, Tuhan, perlengkapi, musisat, apapun yang terjadi, di dalam, saya berjalan saya, musisat, saya tidak ada, air minum, tidak ada tempat tinggal, orang bisa, mari datang, ke sini, ini ada air, di waktu yang tepat, saya berdoa, saya butuh air, bisa saja, orang, ambat Tuhan, datang lagi, membawa air, kepada saya, semua tercukupi, semua akan terlengkapi, semua akan diperlengkapi, oleh Tuhan, itu firmannya, ya, dan amin, aku pernah ke, pernah firman Tuhan, orang yang, percaya, jubahnya Yesus, di tarik, itu akan selamat, saya pernah pendarahan, tapi Tuhan, tidak tinggalkan, saya mati, saya bisa operasi, dan saya lihat, kemuliaan Tuhan, saya bangun, dalam tidur saya, saya lihat, terang, beneran, itulah musisat Tuhan, itu terima kasih, sama Yesus, saya tidak punya suami, tidak ada anak-anak, diperiara Tuhan, dapat beasiswa, dikasih makan negara, puji Tuhan, saya melayani, anak-anak-anak yang hilang, anak-anak yang hilang, ibunya hilang, semua hilang, jadi begitu, kita restorasi kembali, kepada Tuhan, di mana orang, menilai anak ini, tidak benar, anak ini tidak bagus, tidak, tidak, tidak ada orang, yang mengalangi, orang miskin, untuk sukses, tidak ada orang, yang mengalangi, mau kulit gelap, dan hitam, untuk mencari, wajahnya Yesus, jangan Anda berani, gereja bilang, ini gereja, hanya untuk orang Chinese, orang kaya, kalaupun ada, tolong ditulis, atasannya, pastor itu adalah, Yesus, saya bilang begitu, jadi, jangan ada diskriminasi, banyak sekali, aku lihat di Youtube, gereja-gereja Afrika, membuka diri, orang-orang Afrika, yang, cacat, tidak normal, pastor buka, terima, 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 tidak, jangan seperti, menganak tirikan, dia karena dia hitam, dia dari Papua, dari Afrika, dari mana, saya tidak mau, saya melayani semua, belas kasih yang Yesus, ada, Tuhan akan menjawab, setiap mereka punya persoalan, dengan keuangan, keuangan yang sangat minimal pun, kita berjuang, supaya gimana, memecahkan mereka masalah, supaya mereka menjadi orang, saya tidak mengambil keuntungan, dari mereka, tapi saya merestorasi, mengembalikan, ada yang mau bunuh diri juga, ya ini fungsinya, penjalan manusia ini, kok ya ada, saya bisa ketemu orang, yang mau bunuh diri, mau lompat dari, apartemen, atau apapun itu, saya bilang, meninggal yang dimauin Tuhan, jangan meninggal, seperti itu, kita restorasi, kembali ke Tuhan, meskipun kita perlu waktu, berminggu, minggu, berbulan-bulan, putus proses, hinaan, dan aniaya, karena, kita seorang jendera, tapi jangan lupa, kita punya karunia, itu kita sadar, gak usah dengar orang, karena kita punya karunia, penjalan manusia, kita harus ikat anak-anak itu, tarik kembali, kembali ke Tuhan, dimana Tuhan, buat anak saya, jadi orang, dan saya mau anak-anak itu, menjadi orang juga, itu suatu luar biasa, suatu panggilan, di sisa hidup saya ini, meskipun saya susah, meskipun saya menderita, saya tetap menjalani, baga semestinya Tuhan mau, sebagai penjalan manusia, yang ditakdirkan seperti itu, saya berbangga hati, dan saya berjalan dengan glory, kenapa saya berjalan dengan glory, orang anggapnya saya malas gini-gini, enggak, itu panggilan dari Tuhan, panggilan melayani, orang tidak mengerti saya, karena saya banyak melayani orang-orang, yang kalian kadang, orang-orang tidak tahu apa, yang saya perbuat, karena, kita pelayanan itu, gak perlu ngomong, cerita di orang, ini sih ini, begini sih ini, karena tiap orang itu, berbeda-beda kasus, yang harus kita layani, yang kita harus selesaikan, sampai ada kata, mungkin keluarganya, aduh, ibu anak, anak-anak ini sudah berubah, berbeda sekali, terima kasih sudah kembalikan dia, ya itu saya bilang, bukan karena saya, karena Tuhan, karena anak saya sudah berhasil, dan sama juga mereka berhasil, seperti anak saya, di proses Tuhan, untuk menjadi berhasil, itu seperti becana, yang ditumbuk, dibakar, kalau mau menjadi emas, yang berharga, ya di proses, tapi bagaimana di proses, kalau tidak ada yang menolong, bagaimana orang kita menolong, orang sudah masuk dalam sumber, baru kita tidak menolong, kita menolong, mereka juga menolong kita, memberkati kita, berarti Tuhan akan memberkati kita, jadi seperti itu, banyak kejadian, kalau mereka sudah duduk, jadi orang kaya, lupa menolong, lupa menolong, lupa menolong, pada ajaran Kristen, menolong dengan ikhlas, begitu itu, jadi, luar biasa, Tuhan Yesus itu, di dalam perjalanan hidup saya, semua diperlengkapi, saya tidak membeli, saya tidak perlu, apa, yang saya tidak punya, motor hilang, ada saja teman, mau kemana, saya bantu dengan ikhlas, bahkan tadi pagi, saya masih ada yang bilang, ibu di mana, saya jemput ibu, dari stasiun kereta, untuk pulang ke rumah, pelayanan, karena, mereka lapar, saya bantu, tidak ada uang ibu, anak saya sakit, kita gelontorkan uang, meskipun kecil, tetap berarti, tidak perlu, tunggu gereja, tidak perlu, tunggu orang lain, tolong ini, tolong itu, Tuhan yang menolong, ATM, ATM akan, dibantu Tuhan, kita pelayanan, pokoknya, seikhlasnya, apa yang bisa kita lakukan, yang kecil-kecil, kita lakukan, jadi hidup saya ini, hari-hari sudah berpasrah, sama Tuhan saja, Tuhan pakai saya, Tuhan, pelayanan yang ada saja, kita masih dipelihara, apalagi pelayanan besar, terpelihara lah ke ibu kita, tapi saya mau juga begini, domba-domba saya, keluar dari permasalahannya, dan dipelihara Tuhan, dan dijawab semua persoalan mereka, dan tidak dititinggalkan, oleh Tuhan, ini masih di dalam pergumulan, proses, tapi saya tidak menyerah, kalau saya diberkati Tuhan, pasti akan berkati mereka, menolong mereka, berapa ratus juta pun, kita tolong, kalau memang ada, sekuat tenaga kita, kita mau tunggu gereja, terlalu lama, domba sudah tenggelam, di dalam, laut, baru mau kita tolong, matilah, itu yang terjadi, jadi kalau prinsip saya, tolonglah sebisa mereka mungkin, jangan biarkan mereka, hidup, bimbang, dan ragu, itu ada Alkitab, kalau dibaca-baca doang, tanpa praktek, enggak akan bisa, enggak akan bisa, di hutan, tidak ada apa-apa, kita harus menolong, kalau kita bisa tolong, jangan biarkan mereka mati, nah, itulah, kesaksian kita, bahwa, muzizat Tuhan itu, semua, 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 keminta, kepada, umatnya, kita yang banyak berdoa, dan menggalinya, bahwa Alkitab itu, hidup, dan bisa dipergunakan, di kehidupan kita, sehari-hari, di dalam, kita punya pelayanan-pelayanan, karena satu, percaya Yesus, firman itu seperti, pedang yang tajam, tidak perlu kita beli pedang, di luar, tidak perlu kita beli, tongkat otoritas, tidak perlu beli apa-apa, firman yang ditanamkan, di hati kita itu, yang kita pakai, untuk melayani mereka, pedang yang hidup, pedang yang alive, berkata jujur, berkata kebenaran, yang berkata bohong, munafik, saya sudah pelayanan 200 orang, tapi yang terjadi, tidak ada, jadi jangan katanya-katanya, biarlah, Tuhan yang menilai, mereka yang merasa, tidak perlu dicatat, siapa pelayanan siapa, tidak perlu dicatat, Tuhan sudah catat, tidak perlu, orang kalau, aku sudah lihat orang, aku sudah menabur sekian-sekian, tapi saya bilang begini, aku menabur orang, tidak pernah hitung-hitung, aku sudah lupa berapa, sampai aku jatuh miskin, juga tidak apa-apa, aku bilang seperti itu, karena harta tidak di bawah mati, itu bapak saya selalu bilang, harta tidak di bawah mati, gitu, tidak bakal dibawa masuk ke liang lada, dibawa ke surga, tidak ada, harta habis ya, kalau memang mereka mau ambil, ambil saja, di rumah aku saja, yang di Jawa Tengah, orang datang nangis, minta aku harium besar, orang muslim, kalau kamu kuat ngangkat, ambil saja, mau 10-10 angkat, dalam rumah semua diangkat, diangkat saja, kalau kamu membutuhkan, jadi apa, muzizat Tuhan itu, dari keikhlasan, kerendahan, dan percaya firman itu hidup, tanpa pedang, tanpa apapun, hanya kita percaya, in the name of Jesus, Christ, itu benar-benar, firman itu hidup, lidah yang kita omongkan itu, betul-betul orang muslim, bilang apa mustajab, berhasil, itu yang buat saya happy ya Pak, berhasil, pelepasan berhasil, bukannya senior, yang pelepasan, yang, dari muslim masuk Kristen, pelepasan itu luar biasa, saya bilang apa, luar biasa, jadi Yesus itu luar biasa, saya merasakan, muzizat Tuhan, dari amba-amba Tuhan itu, yang berkarunia itu, saya gak pernah minta, bahasa roh, buka mulut, Tuhan kirim, bahasa roh, masuk ke mulut saya, dan saya uji trial, untuk paginya, di hari Jumat, power dari Tuhan Yesus, dari worshipnya, mengalir di tempat itu, hadiratnya, jadi saya bilang apa, harus, benar-benar punya jiwa, melayani, tulus ikhlas itu ada, jangan tunggu, aku punya perusahaan gede, baru aku mau sumbang, berapa juta, berapa juta, oh terlambat, domba udah tenggelam, tak berdaya, tak berdaya, benar-benar, di saat ini, di corona ini, tidak butuh orang kaya, di mana butuh orang, yang melayani sungguh-sungguh, beras satu piring, kita bisa sajikan, kita bisa beri, ke mereka, bersyukur, tak segelas, gratis, kita berikan, meskipun di rumahnya cukup, makanan secukupnya, ala kadar aja, kita sudah cukup, karena apa, Tuhan tidak akan, biarkan kita mati, anak-anak Tuhan, tidak akan jadi, ekor, tapi akan jadi kepala, itu firman Tuhan, ya dan amin, tidak akan namanya, anak mulia ini, saya akan menderita, Tuhan, izinkan aku masih hidup, dan sehat sampai detik ini, bukannya kursi tinggal suami, tapi masih, walafiat, sehat atas karniat Tuhan, kemuliaan Tuhan, jadi luar biasa, tidak kekurangan aku, tidak mungkin, saya bilang taruhan, sama orang Papua, saya terbang, saya ke Jakarta, saya bilang, kakak Iper, saya suruh pulang balik, karena ada perempuan, tidak, saya bilang apa, Tuhan, Tuhan pasti kasih makan saya, satu piring, Tuhan bisa sanggup, kasih makan umatnya, ribuan, ratusan, jutaan, satu piring, bagi orang muslim, tidak bisa, bisa, itu, dan dikenyangkan, dan kita masih bisa, memberkati orang-orang lain, saya itu janda, tapi bisa berkati, orang-orang Afrika, pelayanan internasional, itu luar biasa, restorasinya, luar biasa, yang tidak percaya, yang tawar sama Yesus, dikembalikan, karena mereka, maunya, Tuhan maunya, anak-anak itu kembali, menjadi pasukan-pasukan Tuhan, yang luar biasa, seharusnya seumur saya itu, malu untuk pelayanan, tapi saya enggak, saya lebih suka pelayanan, saya lebih suka menyapa orang, banyak sekali, jadi saya ketemu itu, banyak orang, yang berbeda-beda, sugu bangsa, dan etnik, tapi itu memang, Tuhan bilang ada, berbangsa-bangsa, jadi, berbangsa-bangsa, ya kita harus belajar menerima, jangan, diskriminatif, kalau menjadi hamba Tuhan, jangan diskriminatif, harus berani, open-minded, terbuka, menolong orang, seperti itu, jadi, mau sisa di, Alkitab itu, semua itu, kita, uji coba, saya baca, uji coba, uji coba, uji coba, semua kebenarannya ada, ya dan amin, luar biasa, setan aja lari kebirit-birit, dan kita itu, di dalam perlindungan Tuhan, in the blessing of Jesus, beda, anak-anak Tuhan itu, dengan anak-anak Muslim, yang suka kesurupan, dari agama Hindu, kesurupan hampir tiap hari, lepasan hampir tiap hari, bayangan saja itu, mereka menyembah, beralah, seperti itu, sedangkan yang Muslim, kebingungan, kebingungan, di mana arahnya, di mana Tuhannya, bingung, kalau saya ya, dengan pedenya, dari Muslim masuk prison, saya jalan dengan glory, dengan kemuliaan Tuhan, meskipun kamu tidak lihat, tapi saya melihat, meskipun saya susah, saya dipihara, dari ujung atas, sampai ujung rambut, tidak kesurupan, yang dilayani, kesurupan ulang-ulang, saya tanya, 100 turun, 50 turun, 20 masuk lagi, keluar masuk, kenapa, yang dilayani, sudah tahu Alkitab, tidak mau baca Alkitab, males, jadi, tidak berjalan, jadi kita harus, penguatan ke mereka, mungkin ada donator-donator, yang mau membelikan Alkitab, Alkitab-Alkitab Inggris, dalam bahasa Inggris, itu banyak kita, kita berikan ke teman-teman, kita beli di online, kadang, berikan ke mereka, mungkin Alkitab-Alkitab, teman-teman yang lain, tidak punya, yang dari muslim, itu ada banyak, jadi, kita ini bersaksi, seperti taruhan, saya, orang muslim, bisa hidup sampai sekarang, itu kasih karunia Tuhan, dan berbangga hati, itu kan, Tuhan, kayak gitu, orang bingung juga, akan, saya hidup sampai sekarang, tapi saya, jalan dengan Tuhan, jadi, luar biasa, orang bilang, harus kurus badannya, wah, kalau kurus badannya, nanti dikira, masuk Kristen ini, tidak, makmur, lah, itulah, luar biasanya Tuhan, tanpa harta pun, tanpa apapun, Tuhan, prihara kita, itu, saya selalu tekanan, ke anak-anak itu, aku selalu telpon, telpon, telpon ke mereka, teman-teman, pelayanannya, domba-domba, yang terhilang, tersesat, di kota besar ini, Bapak, Ibu, kalau mau tahu, saya itu, dikasih masuk, Tuhan, untuk kayak, mencari mereka, intuisi mencari, ini, anak-anak yang terhilang, dari yang Indonesia, dari yang dari luar negeri, banyak, karena kemampuan, bahasa Inggris, aku dikasih sama Tuhan, waktu pertama, masuk sini, welcome to Jakarta, jadi, saya itu, pelayanan kayak gitu, seperti itu, waktu di Papua, waktu saya jadi, istrinya, kepala istri, jadi, banyak yang datang ke saya, itu orang semua, berkeluh kesah, kesusahan mereka, apanya mereka, mau bayar sekolah, gak bisa, apa yang gak bisa, jadi, saya selalu tuh, kadang, nolong pakai uang pribadi, saya gak bilang suami saya, seperti itu, akhirnya ya, itu kebiasaan, jadi, apa itu, suka nolong, tapi, memang dari muslim, Bapak, mamaku juga, suka menolong ya, suka menolong, jadi, selalu bilang, harus baik, harus suka menolong, jadi, saya gak mau, pusing harta, harta itu kan, titipannya dari Tuhan, seperti itu, jadi, itulah kemuliaan Tuhan, jadi, kalau saya lagi berdoa, itu sekitar jam, tiga, empat, seharusnya, saya tidur nyenyak, itu bisa saya bangun sendiri, bisa, kalau deket tempat ibadahnya, bisa aja, saya naik motor, atau apa, saya, langsung ibadah di situ, bayangkan, seperti magnet, seperti kecanduan, menyembah tata Tuhan, di pagi hari, itu seperti magnet, yang tidak bisa stop, mencintai Tuhan, itu luar biasa, sekarang, teknologi banyak, handphone, handphone, handphone yang pakai, aplikasi, apa namanya, aplikasi, Alkitab, dibuka, jadi, aku kadang, ini harusnya firmanya, gini deh, dibaca ya, tiap hari, ini buat kamu, apa sih ininya, ya ini, padahal aku tuh, dari muslim, lo tau gak, tapi aku, kayak ada yang, oh ya ini harus di sini, kayak gitu, jadi itulah Tuhan, terlalu baik, sama saya, sampai detik ini, saya, apa namanya, bersyukur sama Yesus, bisa dikasih, kehidupan, apa, luar biasa, perjalanannya, ini pelayanan, tidak berhenti di sini, mungkin sampai titik, akhir saya, mengepuskan nafas terakhir, baru, pelayanan habis, saya, bermimpi, ingin punya ministry, supaya saya, sekolah lagi, pendeta, teologi, karena saya harus mendalami lagi, jadi, doakan saya, apa yang saya perlukan, untuk melayani mereka, lebih cepat, saya butuhkan, mungkin motor, atau mobil, atau rumah, apapun itu, akan dikelola, untuk pelayanan, untuk menolong mereka, yang telantar, karena saya banyak ketemu, mereka yang, telantar, gak punya makanan, gak punya, apa-apa, telepon, tolong, bantu saya, tolong bantu saya, apakah kita menolak, apakah kita tutup pintu, apakah itu gereja, ditulisannya gerejanya, orang, orang tertentu, gak boleh, itu gerejanya, Yesus, saya selalu ngomong, itu gerejanya, Yesus, jadi boleh masuklah, jadi, pelayanan, pelayanan saya, hari demi hari ini, kebanyakan pelayanan saya, itu, ketemu orang-orang yang, berbeda-beda, jadi, bukan, like, ketemu satu grup, gitu, tidak, jadi, kita ketemunya itu, perkasus, jadi, anak-anak itu, anak-anak itu, lahirnya dari, Muslim, ada juga yang dari Kristen, jadi, kita, kita ketemu masalah, anak-anak itu, dari perkasus, atau perorangan, dimana, satu masalah, dombanya satu, diberikan Tuhan, ini harus diselesaikan, satu, diselesaikan, apa problemnya, seperti itu, kalau, problemnya, butuh, didoakan, ya, kita doakan, tapi, kalau problemnya, dia butuh penguatan, dimana gerejanya, yang dulu, tidak cocok, kita pindahkan gereja, yang cocok, kita kan harus pengenalan, itu, gak mudah, harus, belajar, membangunkan, mereka pagi, mungkin pergi, ajak mereka ke sana, masih pun, gak ada makanan, dimana kita selalu, oh iya, ini ada makanan untuk mereka, jadi, dia merasa, oh iya, aku tuh diorangkan, seperti itu, jadi, saya memang, bercita-cita, pengen punya, ministri, jadi, ministri itu, tempat doa, juga, dimana tempat mereka shelter, seperti home shelter, dimana menaungi, anak-anak itu, gak tau juga, anak-anak itu, kadang kalau ketemu saya, merasa nyaman ya, malang, rasa nyaman, dimana, kalau sudah merasa nyaman, oke, kembali baik, kita mungkin, mau ketemu sama orang tuanya, kita antar ketemu orang tuanya, kita kembalikan lagi ke orang tua, kalau ada yang punya orang tua, tapi, kalau mereka sebatang kara, di Jakarta ini, ya, kita menolong, dengan apa, penguatan, penghiburan, di mana mereka akan pasti, mendapatkan tempat, mungkin tempat kerja yang baik, kayak gitu, jadi, kalau saya itu, bekerja, radang bekerja itu, kebanyakan sekarang, banyak seperti konsuler, mereka, menolong mereka, memecahkan satu masalah, demi masalah yang seperti, benang rumit, bundet, yang terlingkar-lingkar, yang tidak terselesaikan, kita selesaikan, mungkin orang sebulan, bisa kerja dapat, enam juta, lima juta, kita tidak dapat apa-apa, kenapa, kita uang keluar juga, untuk menolong mereka, menyelamatkan mereka, mengembalikan mereka, kepercayaan mereka, bahwa, mereka itu, bukan anak-anak, yang tidak berguna, tapi anak-anak, yang berharga, yang anak-anak, yang perlu dipriara oleh Yesus, bayangkan saja, sampai ada yang saya temui, bajunya sampai rusak-rusak, hancur, tidur di, baju-baju kotor semua, orang kaya, ini sebenarnya, anak orang kaya, kenapa dibiarkan begini, kenapa, kejiwaan mereka itu, sudah dipenuhi, roro yang, setan-setan jahat itu, jadi kita harus, tolong mereka, keluarkan mereka, apa yang mereka mau, mereka punya ide, punya apa, sebenarnya, seperti cemerlang, jadi, apa namanya, mengembalikan restorasi lagi, kembali ke gereja lagi, jadi, jadi akar kepahitan, bahwa, di gereja ada solusi, di gereja ada, kehidupan, semua itu solusi, akan diberikan Tuhan, tepat pada waktunya, sama seperti saya juga, semua tepat pada waktunya, saya membutuhkan tempat tinggal, ada saja yang memberikan tempat tinggal, ada saja yang saya butuh air minum, ada saja orang datang memberikan saya air minum, saya tidak kenal, jadi Tuhan itu, mefasilitasi, memperlengkapi, jadi, apa namanya, gak mudah, jadi hamba Tuhan itu gak mudah, perlu pelayanan, pengorbanan, hati, mendengarkan, lalu kesah mereka, kalau musisat, itu ya dan amin, kita orang muslim masuk Kristen, berdoa terus, yang terjadi Tuhan, turunkan, kita bisa pelepasan, nah itu, tapi bukan karena saya, tapi karena Tuhan, karena kita itu media, dan kita itu dipakai Tuhan, untuk, seperti Yesus, hati kita harus seperti Yesus, baik, tulis ikhlas, sama mereka, ya gak ikhlas, kalau nolong orangnya, gak ikhlas, kasihan dombanya, seperti itu, jadi, sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, di setiap pelayanan, saya, dan, teman-teman semua, andai tolan, diberkati dengan, kesaksian saya, Tuhan akan memberikan, berlimpah-limpah, dan semangat, berjalan dengan Yesus, Victoria Yesus, Glory of Yesus, Hallelujah, Amin, the kingdom is, the righteousness of Jesus, in the name of, Hallelujah, Puji Tuhan, ya, terima kasih, buat, ibu, ibu, ibu Ana, buat kesaksian yang luar biasa, dan, kita semuanya, diberkati Tuhan, bagaimana, ibu Ana telah menceritakan, perjalanan, latar belakang, kehidupan imannya, yang tadinya, tidak mengenal Tuhan, dari agama muslim, dan, beliau, dari, keluarga besar haji, papa mamanya, juga haji, keluarga besarnya, juga haji, dan, kita melihat, bagaimana, kuasa Tuhan Yesus, dinyatakan, di dalam kehidupan, ibu Ana, sehingga, beliau sekarang, bukan saja, menerima Tuhan Yesus, sebagai Tuhan, dan Juru Selamat, beliau sekarang, menjadi pemberita Injil, nah, ibu, kira-kira pesan apa, yang ibu mau berikan, bagi orang-orang, yang belum kenal Tuhan, singkat saja ibu, kira-kira pesan apa, yang mau beri, ibu, mau berikan, mau bagikan, kepada, teman-teman, yang belum kenal Tuhan, supaya, mereka bisa mengalami, hal yang sama, seperti yang ibu alami, ya, silakan ibu, singkat saja, setia, pada perkara kecil, setiap pelayanan, kecil-kecil, itu akan menjadikan, orang muslim, percaya, bahwa Yesus itu ada, Yesus itu hadir, jadi, menjadikan mereka itu, diperhatikan, bahwa, Yesus itu, penyelamat, penghapus dosa, seperti apa, kata Yesus, aku akan selamatkan, engkau, tidak kekurangan, engkau, itu, Yesus yang mau, selamatkan, domba, sekecil apapun, sesusah apapun, kita harus menangkan, jiwa-jiwa, the righteousness, Oh Yesus itu, kita akan pakai, restorasi Yesus, kita akan pakai, untuk memuliakan, nama Tuhan, sesuai dengan firmanya, jadi, anak Yesus, itulah, anak domba Allah, yang sesungguhnya, itu, kita akan pakai, Alkitab itu, bahwa Alkitab, adalah sumber kehidupan, dan selamatkan mereka, apapun penyakitnya, corona, koroni, itu tetap, Yesus yang selamat, in the name of Jesus, in the name of Jesus, pasti, ya dan, amin, haleluya, amin, haleluya, oke, luar biasa sekali, ya, teman-teman, jangan sampai terlambat, waktu kita, sangat singkat, jadi, kenalilah Tuhan, yang mengasihi hidupmu, kenalilah Tuhan, yang menciptakan hidupmu, kenalilah Tuhan, yang berkorban, menyerahkan nyawanya, buat hidupmu, supaya engkau, tidak perlu binasa, karena setan, terlalu jahat, menyesatkan, dan membodohi, banyak manusia, agar manusia, jangan percaya, kepada Tuhan Yesus, oleh sebab itu, teman-teman, biarlah, pergunakan, waktu yang ada, karena, ini kesempatan, yang sangat penting, dan ingat, bahwa, kesempatan itu, tidak datang dua kali, sebelum, Anda mati, meninggalkan dunia ini, terimalah dia, sebagai Tuhan, dan jurus selamatmu, karena, kisah 4, ayat 12, mengatakan, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain, yang olehnya manusia, bisa diselamatkan, kecuali, di dalam nama Tuhan Yesus, dan juga, di dalam, Yohanes 14, ayat 6, akulah jalan kebenaran, dan hidup, tidak ada seorang pun, yang dapat datang, kepada Bapak, kecuali melalui aku, dan di sini jelas, bahwa Tuhan Yesus, lah jalan kebenaran, dan hidup, ya, kalau Anda ingin hidup, terima Tuhan Yesus, karena, di luar Tuhan Yesus, manusia semua akan mati, mati binasa, masuk di dalam penghukuman, kekal, jadi, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain, yang olehnya manusia, bisa diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus, ingat, sekali lagi, hidup manusia sangat singkat, sebelum terlambat, terimalah dia, karena dia, Tuhan yang baik, mengasih hidupmu, dan terima kasih, buat Ibu Ana, yang sudah, berbagi kesaksian yang luar biasa, dan menjadi berkat, bagi kita semua, doa kami, Ibu, tetap, menyala-nyala, tetap setiap, setia, dan melakukan apa yang terbaik, buat Tuhan Yesus, yang telah menyerahkan nyawanya, buat kita semua, dan, bagi teman-teman, yang sudah, diberkati, bisa dukung Ibu Ana, nomor rekeningnya, kami taruh di layar deskripti, dan juga, terima kasih, buat semua teman-teman, yang sudah bergabung, di dalam link ini, dan, doa kami, buat Anda semua, Tuhan Yesus, memberikan kasih karunianya, buat hidupmu, sebab, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, oke, buat semuanya, kita akan berjumpa di program selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan, salam kemenangan, Amin. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya,